V2 truton bisa di install di android. Layarnya kebiruan sudah seperti iphone. Hari ini saya tidak akan mengembang lama. Karena saya tahu, skip video itu paling menyenangkan untuk manusia-manusia hotspotan. Maksud saya yang di sebelah. Jadi video sekarang saya ingin membahas truton yang ada di android. Kalian tahu truton itu hanya ada di iphone. Tapi tidak mustahil yang ada di android. Namanya juga android. Bisa hamuflasnya jadi apa saja. Hp android berubah menjadi hp kentang. Apalagi pasang truton. Oke, jadi saya berperan sebagai tumbal. Tumbal modul magisk yang dibuat oleh kribo. Ya begitu teganya ya bang kribo ya. Pilih bang oja sebagai tumbal. Tapi nih ya, modul magisk ini benar-benar merubah layar hp gue. Itu menjadi mirip hp iphone. Wah, pokoknya nyaman banget di mata. Ya mungkin kalian pasti nanya ya. Truton itu apaan bang? Ya bang oja juga baru tahu sih. Jadi nih ya, truton itu adalah sebuah fitur yang bisa merubah saturasi layar di saat kita berada di ruangan gelap ataupun di ruangan terang jom. Ya misalkan nih di ruangan gelap, layar itu berubah menjadi agak kebiruan. Kalau misalkan di ruangan yang terang, layar berubah menjadi kekuningan. Kalau misalkan di ruangan yang remang-remang, ya mungkin jadi tante girang jom. Nah truton itu selain nyaman di mata, ada beberapa kelebihan penting yang perlu kalian tahu jom. Contohnya nih ya, mengurangi shadow di layar hp kita. Kadang habis lihat foto mantan, eh shadow nya normal. Terus bisa menghemat penggunaan baterai. Kalau misalkan menghemat pengeluaran, ya itu mah emak jagonya jom. Nah, untuk memasang modul magis ini, ada syarat penting yang perlu kalian penuhi jom. Yang penting mah bukan sesajen. Pertama kalian akses aja di rektory root. Selanjutnya cari folder sys. Kalian klik aja. Kemudian cari folder device. Kemudian gulir ke bawah dan cari folder yang bernama platform. Nah kalau misalkan di situ ada folder yang bernama kical control, artinya modul magis ini bisa dipasang di hp android kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kalian harus ganti kernel yang support kical control. Oke, kalau misalkan kalian sudah cek folder kical control nya ada di hp android kalian. Sekarang kita pasang aja modul magis nya jom. Nah ini modul magis sudah support buat magis manager versi terbaru. Terus magis delta bahkan KSU. Nah kita pasang aja seperti biasa. Kemudian kita banting hp nya. Kalau misalkan tidak mati, kalian celupin aja ke air. Terima kasih telah menonton! Setelah hp android kalian menyala, layarnya itu akan berubah menjadi agak kebiruan. Jadi tidak perlu disetting dulu. Nah disini layar hp gue itu sedikit biru. Soalnya ruangannya itu gelap. Ya maklumlah. Kamar gue itu sudah seperti kamar bukun jadi agak gelap. Nah modul magis turuton android ini lebih bagus lagi. Kalau misalkan layar hp android itu jenisnya amoled ataupun oled. Kalau misalkan tipe lcd nya masih tft atau ips. Ya itu gak ngefek sama sekali sih ke penggunaan baterai. Jadi ya boros ya tetap boros. Hemat ya tetap hemat. Kecuali kalau misalkan jenisnya amoled ataupun oled. Itu bakalan bisa menghemat penggunaan baterai. Jadi gimana jom? Kalian bogoh apa enggak nih ke modul magis turuton yang dibikin sama bang keribu. Ya kalau misalkan bogoh langsung aja dicoba. Pokoknya modul magis ini bakalan sedikit ngefek ke game yang ada di hp android kalian. Gas jom.